Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini teman-teman mau saya ajak mereview ini tanaman Ini tanaman kiriman dari teman saya yang tidak mau disebut identitasnya Saat ini tanaman bawang merah ini HST20 Saya disuruh mereview maka akan saya review sebisa saya Ini benih tajuk 20 HST Kalau dilihat dari bedengannya ini ukuran bedengan tidak lebih dari 1 meter Sudah termasuk bagus untuk musim hujan Tapi sayang gotnya tidak lebih dari 50 cm kedalamannya Jadi got untuk musim penghujan di dataran rendah Standarnya 70 cm dengan lebar kurang lebih 30 cm Tujuannya supaya jarak air dengan tanaman minimal 30 cm Biar tanah tidak terlalu lembab Ini tanah jenis lempung Putih Agak sedikit ada lempungnya Kering di atas Tapi lembab pada posisi perakaran tanaman Ini habis disosrok Mau dilakukan pemupukan susulan kedua Oke Kita akan membahas gimana solusi tanaman ini Supaya kedepannya bisa bagus Ini tanaman juga agak sedikit pucuk Mulai pucuk kuning Ini menurut saya diakibatkan karena tanah terlalu lembab Dan imbasnya tanah itu kondisinya di bawah netral alias asam Pertama kita bisa naikkan dulu pH-nya Menggunakan kalsium CaCO3 Kita sebar di sela-sela tanaman Setelah kita sebar kalsium CaCO3 Bisa kita siram Kita tunggu selama 5-7 hari Setelah itu baru dilakukan pemupukan susulan kedua Dan posisi tanah seperti ini Jika mau melakukan pemupukan Harus memakai pupuk yang anti-klor Atau pupuk yang sudah siap serap Dikarenakan jika posisi pH tanah asam Kalau dipupuk pakai pupuk yang belum siap serap Dihawatirkan pupuk akan berubah menjadi racun Bukan menjadi nutrisi Tapi malah akan berubah menjadi racun Oke untuk solusi yang kedua Kita bisa nyepret dengan H2O2 Atau hidrogen peroksida Yang 50% dengan dosis 50-100 ml Per 16 liter air Tujuannya yaitu untuk menceterilkan lahan kita Dan membuka pori-pori tanah kita Supaya tanaman kita bisa tumbuh sumur Dan untuk yang kedua Kita bisa menyepretnya dengan asam humat Lagi-lagi kita bisa menggunakan asam humat Tujuannya untuk membantu memaksimalkan pupuk Yang sudah kita berikan Biar pupuk yang kita berikan Bisa diserap oleh tanaman dengan maksimal Poin penting yang harus para petani pemula ketahui Jika saat musim hujan seperti ini Perkuat dengan kalsium Supaya tanah kita tidak menjadi drop Inilah hanya Kering di atas Tapi agak lembab Pada posisi perakaran Jika dilakukan penyepraian Ini bisa menggunakan Fermentasi ekstra kelor Atau yang sering kita sebut Ada di video saya sebelumnya Disitu sudah saya jelaskan Guna dan manfaat fermentasi ekstra kelor Fek kita mik dengan propinep Dan bisa kita mik dengan kalsium Fek bisa menggunakan 200-300 ml per tanki 16 liter air Kita mik dengan propinep Dengan menggunakan 2-3 sendok makan Per tanki 16 liter air Dan kalsiumnya kita bisa kasih 3-5 sendok makan Untuk tanki 16 liter air Tujuan kita campur kalsium Untuk menjaga ketahanan PH kita Supaya tidak terlalu ngedrop Dan perlu diketahui Tanaman yang model kurang subur Seperti ini Janganlah kita sekali-kali Menggunakan Bahan aktif azol Karena imbasnya Tanaman kita akan macet Dan azol itu ada Efek sampingnya Yaitu Menjadi Bisa menjadikan Pucuk tanaman itu Kuning Dan kita juga Jangan menggunakan Mankosep Untuk tanaman yang model Seperti ini Nanti jika tanaman ini Sudah pulih Dan menjadi subur Kita bisa menggunakan Mankosep Maupun bahan aktif azol Bahan aktif azol Tujuannya Yaitu Untuk menghentikan Pertumbuhan Dan merubah Vest vegetatif Dari generatif Itu salah satu Tujuan kita memberikan azol Selain bisa Mempertebal daun Jadi kita itu Harus tepat Aplikasi Baik pupuk Maupun Fungisidanya Untuk yang terakhir Ini Gok Airnya Harus dibuang Wajib dibuang Supaya tanah Tidak Terlalu Lembab Oke guys Itu sedikit Yang bisa saya jelaskan Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Saya Kusman Bojongoro Minta maaf Yang sebesar-besarnya Wabilai topik Walidaya Walidya 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di konten berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!